Tidak ternyata ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Petugas pemadam kebakaran, Damkar, di Kabupaten Sumedang membantu melepaskan cincin dari jari tangan bayi berusia 4 bulan yang membengkak, Kamis, 25 Mei 2023. Bayi tersebut bernama Syakira yang baru berusia 4 bulan, putri dari Lola Agustina, seorang ibu rumah tangga asal Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Lola akhirnya bisa bernapas lega setelah cincin yang melingkar di jari manis buah hatinya itu dilepaskan. Terlebih, jari manis bayi tersebut sudah bengkak karena selama dua hari cincin tersebut tidak bisa dilepas di UPT Damkar Sumedang Kota, Kamis sore, sang bayi menangis karena rasa sakit. Petugas Damkar memotong cincin dengan gerinda kecil. Proses pemotongan cincin yang tersangkut di jari tangan bayi tersebut berlangsung sekitar 15 menit. Nugraha Ajang Sopian dan Rudamkar Sumedang Kota kepada Tribun Jabar.id mengatakan, berdasarkan keterangan yang didapat, bayi tersebut sejak berusia 2 bulan sudah dipakaikan cincin oleh orang tuanya. Demikian Kiki Andriana, Sumedang, Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!